Seperti inilah kondisi kamera pengawas CCTV yang ada di simpang 4 karton Yonongawi. Hanya beberapa CCTV ini yang masih berfungsi. Padahal secara keseluruhan, terdapat 23 CCTV yang telah dipasang dinas perhubungan di sejumlah titik persimpangan jalan, namun tidak berfungsi maksimal. Dari pihak dinas perhubungan sendiri mengaku jika sejauh ini tidak ada anggaran untuk perawatan karena terdampak refokusik anggaran akibat pandemi COVID-19. Kabit Keselamatan Dinas Perhubungan di Subngawi, Tituk Prihatining Tias, mengatakan jika tahun ini telah menganggarkan untuk pengadaan dua set kamera pengawas dengan pangguh anggaran senilai Rp1 miliar. Kamera tersebut digunakan untuk penerapan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, hingga saat ini untuk proses pengadaan sendiri akan dilaksanakan secara lelang melalui bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Ngawi. Kita sedang melakukan untuk bulan ini sudah mulai penyusunan dokumen yang dibutuhkan dan segala selaku proses yang kita harus lalui itu sudah bulan Maret ini sudah mulai kita berjalan. Kemungkinan nanti untuk April sudah bisa melakukan pelaksanaan pemasangannya. Titik yang kita gunakan ini sementara satu titik dulu di perempatan kartu nyono. Minimal ada dua titik. Terus nanti untuk yang keberadaan CCTV yang sebelumnya sudah ada itu seperti apa nanti di depan? Keberadaan CCTV yang sudah ada ini tetap kita butuhkan karena mengingat dengan adanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan dari pengguna jalan kaya itu sangat tinggi. Diketahui setiap tahun pertumbuhan jumlah kendaraan semakin meningkat. Terbatasnya petugas keamanan di lapangan membuat pengawasan terhadap aktivitas pengguna jalan kurang maksimal. Sehingga perlu ada pengawasan melalui sistem elektronik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Yaitu Wahyu, CDV, Ngawi